Kenapa pay to win itu curang? Kan fitur di game? Kalau gamer pasti tau lah istilah pay to win ini Dimana kita beli suatu item di game pake duit asli Dan item ini bisa bikin kita kuat banget Kuat dibilang curang bang? Kan itu privilege Lu punya uang, lu punya kuasa Bener juga Sebenernya pay to win itu menurut gue juga gak curang Kalau di game offline, sad Tapi ketika di game online Fitur pay to win ini jadi bikin iri gak sih? Bayangin aja kita yang main gratisan Harus grinding sebulan buat dapetin item bagus Eh tapi Tiba-tiba kawan kita udah dapet item bagus Sehari doang Tanpa grinding Cuman beli aja di shop pake duit asli Kentai Masa kita juga harus menggambarkan kehidupan bermasyarakat di game? Gimana pendapat kalian soal pay to win ini? Coba komentar di bawah